Caleg terpilih DPR Kabupaten Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 70 kg. Caleg DPR K. Aceh Tamiang dari PKS bernama Sofian ditangkap polisi saat tengah berbelanja di sebuah toko pakaian di Aceh Tamiang pada Sabtu 25 Mei lalu. Penangkapan dilakukan oleh tim subdit 4 di tip narkoba pada skrim Polri bersama Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang. Sofian ditangkap terkait kepemilikan sabu sebanyak 70 kg. Sofian sempat melarikan diri dan sembunyi selama 3 minggu di wilayah Aceh hingga ke Medan. Berdasarkan pengembangan dengan kasus sebelumnya yang di Lampung, sebelumnya di Lampung penangkapan tersangka yang lain, kemudian ada keterlibatan salah seorang warga Aceh yaitu terkait kasus tersebut, dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 15.40 yaitu dengan TSK tersangka inisial SF dan saat ini tersangka sudah dibawa ke baris krim untuk proses lebih lanjut. Caleg terpilih DPR K. Aceh Tamiang dari PKS Sofian langsung dibawa ke Jakarta untuk berjalan di pemeriksaan terkait kepemilikan sabu seberat 70 kg. Di retipinan narkobat, Baris Kripolri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan sebelumnya polisi telah menangkap 3 orang kaki tangan Sofian di Bakohuni Lampung pada 10 Maret 2024. Sofian diakui sebagai pemilik sekaligus pengendali sabu yang berasal dari Malaysia. Mukti mengatakan atas kasus ini Sofian akan dijerat undang-undang narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Ini Direkturat Baris Krim Abbas Polri mengamankan 1 orang DPO sebagai pengendali dan memiliki sabu yang berasal dari Malaysia. Di mana pada tanggal 10 Maret tahun 2004 kita telah mengamankan 3 orang misial S, R, dan I. Jadi amankan, ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 kg sabu di Bakohuni. Operasi ini gabungan antara Baris Krim Polri dan Boda Lampung untuk menganisipasi masuknya barang-barang narkotika ke wilayah Jakarta atau Jawa. Komisi Independen Pemilihan atau KIPHC mengatakan hingga kini Sofian masih berstatus sebagai caleg DPRK Aceh Tamiang terpilih dari PKS. Proses pengantian status caleg terpilih harus menunggu hasil keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kami menganggap dia masih sebagai caleg terpilih karena untuk proses pergantian itu ada mekanisme. Nah sesuai dengan ketentuan pasal 426 undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa proses pergantian caleg terpilih itu ada 4 kondisi. Pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga sudah tidak menisara sebagai caleg calon anggota DPR, DPED, DPRK, dan DPRA. Dan yang keempat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan.